Terkait sengketa Partai Golkar yang masih buntu, usulan Munas pun mengemuka. Apa tanggapan dari pengurus Partai Golkar? Kita langsung bergabung dengan Deborah Setiawan di DPP Partai Golkar Slipi. Deborah, bagaimana kelanjutan wacana penggabungan dua kepengurusan Golkar? Deborah? Ya hari ini setelah hampir setahun kubu Golkar, maksud kami Partai Golkar terbagi dengan dua kubu. Ini kubu dari Munas Ancol dan Munas Bali hari ini untuk pertama kalinya dilakukan, diselenggarakan sebuah acara di DPP Partai Golkar yang berada di Slipi Jakarta Barat ini. Dan hari ini acaranya adalah membahas rancangan APBN 2016 yang menurut Partai Golkar ini dianggap masih belum cukup pro rakyat. Dan untuk itu hari ini untuk membahas RAPBN 2016 ini turut mengundang Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro bersama ekonom dan juga perwakilan kamar dagang industri Indonesia atau KADIN. Dan seminar ini juga dibuat atas hasil temuan rapat paripurna DPR 30 Oktober lalu bahwa Partai Golkar menilai politik anggaran RAPBN 2016 ini belum sepenuhnya pro rakyat. Sehingga Partai Golkar merasa terbeban untuk membicarakan atau mendiskusikan hal ini lebih lanjut. Dan yang terpenting adalah pada hari ini adalah mengenai wacana munas bersama yang akan dilakukan oleh Partai Golkar. Dan untuk mengetahui bagaimana wacana ini sudah bergabung bersama saya Bapak Yori Straweyai, salah satu politisi dari Partai Golkar. Ya Bapak ini bagaimana sejauh ini wacana munas bersama yang akan dilakukan oleh Partai Golkar ini? Ya terima kasih sebetulnya wacana soal munas bersama. Itu adalah kewajiban karena satu partai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan internalnya tidak ada mekanisme lain kecuali munas. Nah kita lihat ada proses-proses politik dan proses hukum yang sudah berlangsung hampir satu tahun. Proses politik berjalan terus kemudian proses hukum semua bersepakat bahwa menunggu hasil keputusan yang tanggal 20 Oktober kemarin sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Nah sekarang persoalan itu ke depannya bagaimana? Sementara ada proses-proses politik nasional yang telah menanti kita depan. Tanggal 9 Desember kita akan melakukan pilkada. Kemudian 2017 akan dilaksanakan lagi pilkada. Kemudian 2019 akan dilaksanakan pilek dan pilpres. Nah hal itulah makanya ada inisiatif dari Pak Yusuf Kala selaku mediator, negarawan, tokoh senior Golkar bersama-sama dengan Menko Polhukam untuk bagaimana menggabungkan kedua tokoh ini atau kedua kubu ini yang kita kenal dengan si Latna setanggal 1 November. Pasca tanggal 1 November sudah mulai terasa ada kebersamaan di situ kita lihat aja tiga hari lalu berdua sudah kampanye bersama di Bali. Kemudian pemakaian kantor mulai dari tanggal 2 November sudah bersama-sama. Kemudian ini hari seperti tadi disampaikan ada seminar nasional yang dilakukan oleh kubu Abu Rissel atau kubu bersama-sama. Nah proses inilah yang nanti kemudian kita mendorong kepada kedua tokoh ini dan Pak Yusuf Kala agar bisa segera mencari format terbaik untuk menyelesaikan ini secara komprensif. Sejauh ini apa Pak hambatannya? Adakah kubu yang masih belum setuju mengenai munas bersama-sama? Sebetulnya tidak ada yang setuju karena perbedaan ini karena hanya perbedaan-perbedaan prinsip politik menjelang pilpres yang lalu. Karena ini bukan persoalan ideologi maka kami optimis sebagai kader bahwa ini bisa diselesaikan. Dan ini ya insya Allah kita akan lihat secara realistis, rasional gitu bahwa ada proses-proses politik yang harus golkar terlibat di dalam gitu. Jadi kalau-kalau kita memaksakan kehendak dengan ego masing-masing ya sulit. Tapi dengan fasilitas Pak Yusuf Kala dan si Latna setanggal 1 November kemarin itu insya Allah sekarang sudah mulai kuling daun, sudah mulai bikin kegiatan bersama dan kita harapkan bahwa segera akan dilakukan munas bersama. Terima kasih banyak Bapak untuk informasinya, ya demikianlah yang bisa kami sampaikan dari DPP Golkar kembali ke studio. Baik terima kasih atas laporan Anda Deborah Setiawan dari kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta.